Membeli motor dan sapi dari hasil donasi, suami Kinam bernama Nur Sam melontarkan permintaan maafnya kepada para donator yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya. Nur Sam menjelaskan bahwa 3 unit motor dan 2 ekor sapi yang dibelinya dari hasil donasi dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari dirinya dan juga keluarga. Dikutip dari Tribun Jateng.com, Nur Sam mengatakan bahwa bantuan yang telah diterimanya adalah sebesar 50 juta rupiah. Diketahui Nur Sam bekerja serabutan sehari-hari. Ia bertani dan bekerja sambilan di proyek. Tribun Jateng.com selaku perangkat Desa Gunung Sari menampahkan bahwa keluarga Kinam sudah menerima beberapa bantuan bersumber dari program pemerintah seperti PKH serta bantuan pangan non-tunai. Sebelumnya diketahui, hati beberapa relawan tergerak untuk memberikan donasi saat melihat kondisi Kinam yang menderita kanker sejak tahun 2009. Semula, pada bibir dalam bagian bawah Kinam terdapat benjolan kecil. Seiring berjalannya waktu, benjolan itu pun kian membesar dan menggantung di bagian bawah mulut. Namun, uluran tangan dari para donator itu diduga disalahgunakan oleh Nur Sam untuk membeli sapi dan sepeda motor serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya kasus ini kan sudah lama ya, Mas. Dari beberapa kali viral, pertama saya menemukan kasus Bukinem itu sekitar tahun 2009. Itu Bukinem dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, dengan kondisi seperti ini, kami dan teman-teman berusaha sopat, kemudian melihat kondisi seperti itu. Kita juga ada sedikit bantuan waktu itu berupa susu, kemudian dari teman-teman donasi kumpul untuk bisa beli sembako dan sebagainya. Kita waktu itu sanggup untuk dilakukan operasi. Dan kita waktu itu sanggup juga untuk mengikuti prosedur mengantar sampai ke rumah sakit daerah dulu, kita dibawa ke Boya Lali atas waktu itu saran-saran dari teman Yayasan Yatim dan Anak Kepeduli Anak Yatim, Boya Lali. Kita sudah untuk jaminan anak-anak seolah sekolah untuk KIP juga sudah ada kemarin, kemudian dari jaminan kesehatan KIS juga sudah komplit, walaupun pada awalnya mungkin belum ada, karena usaha dari desa juga membantu sehingga sudah dapat fasilitas dari PBJS juga. Ya sebenarnya kita sangat menyayangkan, jadi usaha dari lembah. Untuk seperti setahap, bantuan non-tunai atau rezekis, KIP juga ada. Bapak Fati untuk bantu secara keseluruhan memang sudah mencubuti. Oh iya, kemarin yang terjadi di media sosial, katanya anak menerima kertas doang, bantuan tidak terima. Karena Bapak tanggalkan sendiri, ternyata Bapak Nusa sudah menerimanya, Bapak malah dibuat begini, beli sapi, beli motor, atau yang lainnya. Ternyata kemarin itu sangat disayangkan, menimbulkan fitnah. Sebenarnya untuk bantuan dari lawan itu banyak saja? Banyak sekali yang berhubung sembako, berusut uang, mengantisipasi orang-orang yang dirugikan berita oleh TIKOM atau KOMPAS ya, yang kemarin menyatakan bahwa menerima kepadang. Berarti ini klarifikasi? Berarti ini dengan apa yang bisa bantuan tidak benar ya? Itu tidak benar, bantuan sudah diserangkan, dan ternyata dalam tanda kutub disalah gunakan. Oke, siap. Saya atas nama Kursam, istri dari buku ini, ternyata klarifikasi kemarin salah. Kepada para donatur relawan, mohon maaf atas kesalahan saya. Baik Tribuner, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya, hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!